Halo selamat pagi, berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR edisi hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Saya Ines Nirmala, kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda dan bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan siaran Ruang Publik hari ini dipersembahkan oleh NLR Indonesia dan kita membahas seputar rehabilitasi sosial yang terintegrasi untuk OYPMK dan disabilitas siap kerja. Hingga saat ini, orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK dan juga penyandang disabilitas mengalami berbagai tantangan dan kesulitan kala kembali ke masyarakat. Berbagai bentuk stigma mereka alami, walaupun sudah menjalani pengobatan dan sembuh dari kusta, mereka tetap terjebak dalam diskriminasi dan salah satu dampaknya adalah penyandang disabilitas atau OYPMK kesulitan mendapat pekerjaan. Nah, penyandang disabilitas termasuk OYPMK dianggap kelompok yang tidak produktif dan tidak memiliki kemampuan yang layak, serta adanya kekhawatiran, kerugian material perusahaan dalam menyediakan aksesibilitas di tempat kerja. Ini menjadi salah satu hambatan yang ditemukan dari sisi penyedia kerja. Dalam proses OYPMK dan penyandang disabilitas mempersiapkan diri untuk produktif dalam bekerja, juga tidak jarang ditemukan kesulitan dalam mengembangkan diri dan kemampuan karena keterbatasan dan kurangnya dukungan sosial dari masyarakat dan juga karena tidak aksesnya rehabilitasi sosial yang sangat diperlukan untuk meningkatkan fungsi sosial pada OYPMK dan penyandang disabilitas secara optimal dan juga membantu mereka untuk proses integrasi ke masyarakat. Nah, mengapa hal ini menjadi persoalan pekerjaan bagi OYPMK dan penyandang disabilitas dan terus terjadi, serta bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini kemensos serta sektor swasta dalam mendukung terwujudnya akses pekerjaan bagi OYPMK dan penyandang disabilitas. Kita akan berdiskusi dengan dua orang narasumber kita yang pagi hari ini sudah bergabung secara online. Yang pertama ada Ibu Sumiatun, SOS MSI, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas kemensos RI, serta Ibu Teti Sianipar, Direktur Program Kerjabilitas. Selamat pagi Ibu Sumiatun dan Ibu Teti. Selamat pagi Mbak Barita ya. Selamat pagi dan Bapak Ibu semua pemirsa. Iya, senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Sumiatun dan Mbak Teti pagi hari ini dan kita membahas seputar rehabilitasi sosial yang terintegrasi untuk OYPMK dan disabilitas yang siap kerja. Serta kita juga mengajak pendengar kita untuk bergabung di siaran ruang publik KBR yang bisa disimak di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS 3FM. Dan Anda juga bisa bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800-245-7893 dan juga WhatsApp di 0812-118-8181. Yang pertama saya mau ke Ibu Sumiatun terlebih dahulu dari Kemensos RI. Nah Ibu, boleh dijelaskan dulu ya sebelumnya, mengapa permasalahan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan OYPMK masih terus terjadi dan apa faktor penyebabnya? Ya, terima kasih Mbak Rita ya. Ines. Mbak Ines, aduh maaf. Mbak Ines, terima kasih dan Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkait dengan permasalahan, penanganan, dan pembedahan penyandang disabilitas ya. Kami di sini tidak melihat pada ekskusta, tapi kita melihat pada kedisabilitasan secara umum. Di sini kita ketahui bahwa, mungkin saya berbicara kaitan dengan ragam dulu ya, paradigma undang-undang yang telah bergeser dari charity menjadi right-based, itu dari undang-undang 8-1997 menjadi undang-undang 8-2016 tentang penyandang disabilitas itu banyak perubahan paradigma yang kita alami dan kita rasakan. Di mana dulu sebagai objek dan ini sebagai subjek. Dan dulu isunya itu hanya satu sektor ya, sektor sosial saja. Tapi sekarang sudah multisektor. Isu-isu yang cross-cutting isu ya. Cross-cutting isu artinya tidak hanya isu sektor sosial saja, tapi juga lintas sektor, multisektor. Jadi tidak hanya tanggung jawab pada kementerian sosial atau dina sosial yang ada di daerah, tapi juga tanggung jawab dan penanganan bersama lintas sektor dari seluruh kementerian yang ada, juga dinas yang ada di daerah. Jadi penanganan bersama komprehensif dalam rangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak dengan disabilitas. Di kementerian sosial, ada program namanya program atensi. Jadi asistensi rehabilitas sosial. Di mana program ini kita memberdayakan penyerang disabilitas dalam penanganan juga, kemudian juga permasalahan. Dan kita tertahui ada 26 hak-hak penyerang disabilitas. Salah satunya itu hak kerjaan ya, Mbak Ines dan Mbak Teti. Jadi ada 26 hak penyerang disabilitas yang harus kita penuhi, dan salah satunya adalah hak terhadap pekerjaan. Yaitu pada, ada juga di pasal, berapa ya? Pasal 55 ya, ketika 2016, itu juga ada pasal turannya adalah PP60 2020, kemudian diturunkan lagi permenaker ya, itu semua terkait dengan penyerang disabilitas. Kami di Kementerian Sosial itu di bidang rehabilitasi sosial, ini juga amat sangat erat kaitannya dengan persiapan dalam rangka memasuki dunia kerja untuk disabilitas. Kalau dalam penanganan ekskutasi ini, ini kan dampaknya itu akan ke disabilitas fisik ya. Jadi kita tidak melihat sebabnya, tapi kita melihat pada ragam disabilitasnya, yaitu fisik, kemudian netra, rumi bicara, intelektual, dan ekskutasi ini kalau tidak salah memasuki ragam fisik, ragam disabilitas fisik. Di situ kita... Oke, baik Bu Sumiatun, sepertinya ada gangguan koneksi internet ya. Kita akan coba kembali terhubung dengan Ibu Sumiatun melalui Zoom, tapi sekarang kita bisa ke Mbak Teti Sianipar, selaku Direktur Program Kerjabilitas. Iya. Baik, tadi kita sudah mendengar penjelasan Ibu Sumiatun bahwa ada 26 hak disabilitas, salah satunya adalah hak pekerjaan. Dan kerjabilitas juga menaruh perhatian khusus kepada penyandang disabilitas dan OYPMK. Ini boleh diceritakan juga Mbak Teti, mengapa concern dengan teman-teman disabilitas dan OYPMK, serta apa yang melatar belakangi? Baik, terima kasih Mbak Ine. Selamat pagi. Kerjabilitas tepat tadi sudah disampaikan, jadi memang kami adalah inisiatif yang dimuncul oleh lembaga saujana untuk membantu kawan-kawan dengan disabilitas masuk ke dunia kerja sektor formal. Jadi fokusnya memang di sektor formal. Kami memanfaatkan teknologi, kami pakai platform online, harapannya sebenarnya untuk menjangkau lebih banyak dan menekan cost atau menekan biaya. Walau memang tentu ada pro kontra kayak, oh disabilitas apakah bisa menggunakan telepon genggam atau menggunakan internet. Tapi kami memang memaksimalkan apa yang sudah ada aja dulu. Karena banyak kawan-kawan dengan disabilitas juga sudah pakai Facebook. Kami menggunakan platform online. Kenapa fokusnya di sektor formal? Kami mulai di 2014. Pada saat itu sebenarnya saya bersama dua founder lain berpikir bahwa kayaknya disabilitas selama ini lekat sekali dengan kerja-kerja non-formal. Sebenarnya tidak ada yang salah ataupun haram dengan itu. Karena kerja adalah kerja, penghidupan adalah penghidupan. Namun sepertinya setelah kami masuk ke dalam, kami menemukan bahwa sebenarnya kawan-kawan dengan disabilitas banyak, walaupun tidak semua, banyak yang memilih jalur itu karena memang itu opsi yang tersedia satu-satunya. Dan itu dari asas keadilan tentu tidak berkeadilan. Kalau saya boleh memilih mau kerja menjadi wira usaha atau melamar di posisi A atau B, maka seharusnya kawan-kawan dengan disabilitas juga memiliki hak yang sama. Itu sih sebenarnya yang melatar belakangnya. Apalagi ketika di 2014 itu, walau waktu itu belum ada undang-undang yang terbaru, undang-undang disabilitas pada saat itu belum muncul karena 2016 baru ada, kami melihat banyak sekali sudah kawan-kawan di pendidikan tinggi di universitas yang sudah memiliki inklusi disabilitas seperti UIN Jogja, kawan-kawan di Brawijaya, Malang, itu sudah membuka pendaftaran untuk kawan-kawan dengan disabilitas. Nah, kalau berpikir dari sana, oh mereka bukan hanya lulus SMA, mereka bahkan lulus perguruan tinggi. Lalu bagaimana ini? Lulusannya kenapa nggak boleh masuk ke dunia kerja sektor formal? Nah, di situlah kami muncul menggunakan apa yang kami punya tentunya. Kami membuat satu inisiatif si kerjabilitas ini untuk membantu kawan-kawan dengan disabilitas yang memang punya kompetensi, punya skill, dan punya need untuk bekerja di sektor formal, untuk masuk ke sektor formal. Itu dulu sih sebenarnya. Baru makin ke sini, makin ke sini, kami melihat challenge-nya ternyata banyak juga dari perusahaan. Itu sih awalnya, Mbak Ines. Jadi, kerjabilitas ini memberikan harapan bagi teman-teman disabilitas ataupun OYPMK untuk bisa mendapatkan pekerjaan formal. Dan tantangannya juga dari perusahaan ya, Mbak. Karena mungkin dari pihak perusahaan meragukan teman-teman disabilitas apakah bisa bekerja dengan optimal di perusahaan. Nah, apa saja sih keraguan-raguan dari perusahaan gitu? Macemnya ada apa saja dan bagaimana kerjabilitas memfasilitasi hal itu? Sebenarnya, saya yakin Bu Sumiaten pasti lebih paham soal ini dan sepakat juga. Masalah besarnya di stigma ya, Bu. Masalah besarnya itu di stigma. Bahwa betul, di stigma masyarakat bahwa disabilitas itu tidak bisa bekerja. Disabilitas tidak mungkin bisa keluar rumah. Berangkat dari rumah ke kantor. Awalnya seperti itu sih. Jadi, kawan-kawan di penyedia kerja atau di perusahaan setelah kami lihat, kebanyakan meragu. Meragu saja gitu loh. Jadi, bukan mereka mendiskriminasi segitunya gitu. Sebenarnya, berangkat dari stigma. Mereka tidak punya pemahaman bahwa disabilitas itu bisa bekerja. Bahkan banyak yang kaget kalau disabilitas itu lulus S1 gitu kan. Sebenarnya itu tadi. Jadi, ada gap ya. Ada gap antara pemahaman dari kawan-kawan penyedia kerja dengan apa yang terjadi di kawan-kawan dengan disabilitas. Jadi, biasanya kalau kerjabilitas, kami sekarang punya namanya DATE, gitu. Kami labelin Disability Awareness Training for Employers. Jadi, kami memberikan, tentu bersama dengan kawan-kawan komunitas disabilitas, memberikan pemahaman ke kawan-kawan perusahaan tentang apa itu disabilitas, bagaimana penyebutannya, gitu ya. Karena seringkali masih suka ngomong cacat, normal gitu kan. Lagi-lagi itu karena stigma, ya. Karena kita sudah lama sekali itu taunya itu, taunya cacat, taunya normal, sempurna, gitu. Jadi, bersama dengan kawan-kawan disabilitas, memberikan pemahaman ini dan bagaimana berinteraksi yang etis, etika interaksi dengan disabilitas. Sehingga, bukan hanya nanti perusahaan ini menerima kawan dengan disabilitas, tapi juga gitu, udah masuk treatment-nya itu berkeadilan. Treatment-nya itu etis, sesuai dengan pemanusiaan, gitu. Sehingga kawan-kawan dengan disabilitas juga betah di dalam. Dan tentu ketika betah di dalam, mendukung ekonomik dari perusahaan itu. Jadi, sebenarnya kami sangat mendorong bisnis-minded juga, nih, kawan-kawan perusahaan. Jadi, jangan pikir rekrut disabilitas itu kos. Enggak juga, sih, sebenarnya. Berdasarkan penelitian, masih di luar, ya. Karena Indonesia baru aja masuk ke sektor ini, disabilitas di sektor formal. Banyak sekali yang menyebutkan bahwa ketika disabilitas masuk ke dalam sebuah lingkungan kerja, lingkungan kerja yang menjadi diverse, itu tingkat produktivitas semua orang yang di dalam itu meningkat dan makin engage dengan perusahaannya. Jadi, sebenarnya bukan kos juga ketika disabilitas direkrut. Wah, luar biasa, ya. Sudah ada penelitiannya bahwa adanya disabilitas masuk dalam sebuah lingkungan pekerjaan itu bisa membuat perusahaan itu menjadi lebih produktif, ya. Tapi ini lagi yang terhalang adalah stigma. Dan Bu Sumiatun mungkin juga bisa menjelaskan, nih, Bu, antara gap perusahaan dengan teman-teman disabilitas. Apa yang dilakukan oleh Kemensos RI untuk menjembatani? Ya, terima kasih, Mbak. Untuk stigma, emang kita harus sering menjelaskan pada masyarakat bahwa disabilitas itu punya potensi yang bisa dibadayakan, yang bisa dimaksimalkan, baik itu intelektual, fisik, sensorik netra, dan juga mental. Jadi, masyarakat juga harus melihat bahwa mereka itu punya potensi. Stigma masyarakat itu masih kental dan masih banyak masyarakat memandang negatif terhadap disabilitas. Dan ini harus kita terus push bahwa mereka itu salah. Disabilitas itu memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan. Untuk rehabilitasi, kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan, pelatihan profesional, pelatihan membuat motor roda tiga, itu mereka lakukan, Mbak, di balai-balai kami. Dan mereka melakukan, mengerjakan itu dan memproduksi itu sendiri dan mereka kita berikan secara cuma-cuma untuk berusaha kemeriksaan. Karena tidak semua disabilitas bisa bekerja dalam sektor formal. Jadi kita membackup untuk sektor informalnya, yaitu kemeriksaan. Mereka bisa bekerja dengan diri mereka sendiri, dengan potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Atau yang setelah kita melakukan pelatihan ini, kita kerjasama dengan BLK. BLK setempat, waktu itu kita mengadakan kerjasama dengan BLK NAKER. Jadi yang sudah kita latih itu, kita berikan kerjasama dengan BLK. LBK, BLK ya, BLK. Dan kita latih di sana selama sebulan, juga masyarakat sekitar ikut yang disabilitas. Dan hasilnya mereka bisa bekerja untuk diri mereka sendiri, yaitu mengikuti pelatihan elektronik, mengikuti pelatihan komputer, yang sudah kita latih di balai-balai kami. Dan seperti itu. Jadi memang stigma masyarakat itu harus kita hilangkan, harus kita sadarkan masyarakat ya, bagaimana caranya kita bersama-sama bahwa disabilitas ini memiliki potensi yang bisa dikembangkan, yang bisa dimaksimalkan untuk kemandirian dirinya dia sendiri. Oke, baik. Bu Sumiatun dan Mbak Teti, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita di ruang publik KBR. Tapi sekarang kita harus jeda dulu sejenak. Dan tentunya kita masih mengajak teman-teman disabilitas dan OYPMK untuk turut menyimak, serta memberikan komentar dalam talk show kali ini. Silahkan Anda bergabung lewat telpon bebas pulsa di 0800-245-7893, WhatsApp di 0812-118-8181, serta Anda bisa menyimak siaran hari ini lewat YouTube di channel Berita KBR. Kita akan kembali lagi ke ruang publik yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.